Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemana Riau hari ini bersama saya Nur Hasanah Saudara saat ini sedang berlangsung di alam penguatan kerugunan intern umat Islam dan sukseskan pemilu tahun 2019 Kegiatan yang ditajak oleh Komisi Kerugunan Umat Peragama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ini dilaksanakan di Aulakan Wilkumenak Riau, Senin 24 September 2018 Bahkan terwilih Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Ahmad Supardi dalam tanggapannya memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau terutama menjelang pelaksanaan pil pres dan pilek keadaan sekarang ini jangan sampai merusak rasa persadaran baik sesama umat maupun antarumat kerugunan intern umat beragama agar jaga kerugunannya sehingga akan tercipta kehidupan yang damai kerugunan intern umat beragama harus selalu disosialisasikan jangan sampai merusak ukuah disebabkan persoalan yang dihadapi pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau melaksanakan dialog kerugunan intern umat beragama saya kira momentum saat ini sangat tepat ini apalagi kita mau pil pres, mau menghadapi pilek tentu suara yang diperlambutkan secara umum itu adalah suara umat Islam karena mayoritas penduduk Indonesia ini 85% itu adalah beragama Islam dan yang di luar itu hanya sekitar 15% itu berarti penentu suara itu adalah suara umat Islam oleh karena itu jangan sampai umpamanya momentum yang sangat bagus yang sedang kita hadapi ini bisa justru merusak umpamanya persaudaraan ataupun ukuah Islamnya diantara sama kita umat Islam soal politik biarlah dia berjalan tetapi ukuah, ukuah Islamnya, ukuah Watonia, ukuah Insania ini harus tetap kita kedepankan itu yang pertama kemudian yang kedua saya berharap supaya intern umat beragama kita ini bisa kita jaga kerugunannya jangan saling gontok-gontokan jangan saling sikut-menyikut tetapi kita jalinlah ukuah Islamnya persaudaraan seperti yang saya sebutkan tadi itu dan yang terakhir tentu saya berharap supaya karena yang hadir ini adalah para tokoh-tokoh agama Islam dari semua kalangan ada dari majlis MDI ada dari Al-Wasliyah ada dari macam-macam lah dari semua organisasi-organisasi yang ada di kalangan intern umat beragama Islam saya berharap supaya kerugunan intern ini bisa selalu disuarakan disosialisasikan dan disampaikan jangan sampai terus rusak ukuah Islamnya kita gara-gara persoalan yang sedang kita hadapi saat ini sementara itu ketua Mui Provinsi Riau Haji Muhammad Nazir Karim dalam tanggapannya mengenai apa yang harus dilakukan pemuka agama dalam menghadapi pemilu 2019 mengatakan kegiatan pemilu adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh negara kepada pemilih agar memilih tokoh-tokoh yang kafabel untuk mendapatkan pemimpin yang baik melihat hal tersebut Mui Provinsi Riau melakukan kegiatan secara harmonis dan tidak ada salah satu yang mengganjal dalam persatuan sebab hal tersebut merupakan tonggak dari Pancasila yakni persatuan Indonesia yang harus dijaga dalam hal kegiatan ini dilaksanakan untuk memfokuskan kegiatan dalam menjaga kerugunan intern umat Islam karena di dalamnya terdapat perbedaan yang jangan sampai membuat renggangnya silaturahmi saya kira saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kanwil bahwa sebenarnya pemilu ini kan sudah rutin dilaksanakan oleh kita, oleh bangsa kita dan tentunya suasana pemilu memanglah suasana untuk memilih tokoh-tokoh kita yang kapabel yang sesuai yang insya Allah akan memimpin negeri kita ini ke depan tentu kita harapkan mereka-mereka itu nanti ya melaksanakan kegiatan-kegiatan pemilu ini dalam rangka ya kita bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik ya oleh karena itu ya tentunya kita akan melakukan ini dengan cara-cara yang sangat harmonik dan tidak boleh ada sesuatu yang mengganjal di dalam persatuan kita karena itu merupakan tonggak dari Pancasila kan persatuan Indonesia itu harus dijaga jadi oleh karena itu dalam konteks kajian kita hari ini kita memang lebih fokus kepada bagaimana kita menjaga kerukunan intern umat agama Islam sendiri ya karena tidak bisa dipungkiri bahwa diantara kita juga terjadi mungkin perbedaan-perbedaan dan pandangan ya pendapat dan sebagainya dan bahkan sikap juga ya maka oleh karena itu jangan sampai perbedaan-perbedaan ini membuat kita ya tidak lagi menjalin apa apa yang inginkan agama kita silaturahim ya silaturahim boleh berbeda pendapat boleh berbeda pilihan tetapi silaturahim kita tetap terjaga dengan dengan baik dan tidak boleh merenggangkan silaturahim itu ya itu itulah yang kita harapkan di sini tidak ada masalah insyaallah pemilu kita akan bisa berjalan baik baik pileknya maupun pilpresnya ke depan sedangkan Haji Edward S. Umar mengatakan kegiatan ini diikuti oleh organisasi Islam dan organisasi DATUHA dengan peserta berjumlah 30 orang dalam kegiatan ini MUI Provinsi Riau mendatangkan narasumber dari berbagai pihak diantaranya Tekanwil Kemenaryau Ketua dan Sekretaris MUI Provinsi Riau peserta dari kegiatan dialog ini adalah dari ormas Islam kemudian juga dari organisasi DATUHA jumlah pesertanya 30 orang dengan narasumber yang pertama adalah Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Nazir Karim Ketua Umum MUI Provinsi Riau yang kedua Bapak Profesor Doktor Haji Ilya Susli yang ketiga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Bapak Provinsi Riau Bapak Kandidat Doktor Haji Ahmad dan yang keempat adalah Bapak Haji Juru Senitomo Sekretaris MUI Provinsi Riau harapan kita dengan pertemuan ini ini adalah sebuah misi untuk mempersiapkan suasana batin umat beragama intel umat beragama Islam khususnya agar siap dengan kondisi-kondisi perbedaan pilihan nantinya waktu pemilu 2019 dan ini juga akan memperjelas beberapa konsep yang selama ini bersepansi tentang penggunaan sound system kemudian tentang Islam Nusantara dan berbagai hal nanti yang akan kita terima dari para maris untuk penyelesaian yang maksud Demikian info kemana Riau hari ini saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh